Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman semua, di beberapa video sebelumnya kita udah bicara beberapa hal ketika seorang nasistik jadi atasan. Kita bicara kenapa mereka biasanya bisa jadi atasan, kiri-kiri apa ketika seorang nasistik menjadi atasan, dan pengaruh negatif apa yang diberikan oleh mereka kepada lingkungan kerja yang mereka pimpin. Nah, di video kali ini kita akan bicara, kira-kira kalau teman-teman ngerasa bahwa Abang, saya tuh punya atasan yang seorang nasistik loh, kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan menghadapi keadaan ini? Nah, sebelum kita masuk ke sana, teman-teman saya harus ingatkan bahwa bagi yang udah lama ngikutin channel ini pasti tahu bahwa channel ini gak akan memberikan tips-tips ajaib tentang bagaimana menundukkan seorang bos nasistik. Channel ini akan membicarakan tentang realita. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa bahwa kita menghadapi kondisi dengan seorang nasistik. Kita akan coba bicarakan itu secara apa adanya, dan nanti keputusan akhir itu semua kembali kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, menghadapi keadaan seperti ini, yang pertama kali teman-teman harus lakukan itu adalah mengambil sebuah kertas. Dari kertas tersebut, teman-teman, merenunglah dulu. Tanyakan kepada diri kalian secara jujur, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kalian sekarang. Artinya begini, ketika kita bekerja, itu kan banyak hal kan sebenarnya yang kita harapkan dari tempat kerja kita. Artinya, motivasi apa ketika saya bekerja, lingkungan kerja seperti apa, apresiasi seperti apa, teman kerja seperti apa, atasan seperti apa, yang sebenarnya saya inginkan ketika saya bekerja. Nah, teman-teman, ini sangat penting. Kenapa? Karena ingat bahwa kita tidak akan bisa merubah bos kita yang nasistik tersebut. Kita nggak akan bisa merubah mereka. Nah, artinya adalah ketika kita bicarakan tentang ekspektasi kita, pilihannya cuma dua, guys. Ketika kita tahu bos kita itu nggak akan bisa berubah, artinya pertama, kita harus menyesuaikan ekspektasi terhadap lingkungan kerja yang kita punya. Atau kita harus mencari pekerjaan lain ketika kita tidak bisa mentolerasi ekspektasi kita terhadap lingkungan kerja kita yang sekarang. Nah, ekspektasi ini kan beda-beda, guys, setiap orang. Artinya begini, misal, kalau misalnya saya bekerja hanya untuk mendapatkan uang, misalnya. Itu mungkin ketika kamu punya bos orang nasistik lingkungan kerja yang toksik, itu mungkin tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Misal, kamu datang pagi, kamu kerja tanpa kamu peduli dengan orang lain, kamu pulang kerja sore, dan kemudian di akhir bulan kamu dapat gaji. Itu nggak akan terlalu berpengaruh bagi kamu. Mau atasnya setoksi apapun, selama kamu bisa toleransi, itu nggak akan berarti apapun. Nah, tetapi beda, kan? Nggak semua orang sama. Ada orang itu yang mau mencari uang, tetapi juga mencari relasi. Atau misalnya dia butuh lingkungan kerja yang memang nyaman buat dia, dia membutuhkan atasan atau lingkungan kerja yang membuat dia berkembang, misalnya, atau tempat dia belajar, misalnya. Nah, ketika itu terjadi, misalnya, tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang dipimpin oleh seorang nasistik. Artinya adalah, ketika kalian sudah mengetahui motivasi kalian, kalian harus berpikir, sejauh mana saya ingin bertahan di lingkungan kerja saya yang sekarang. Gitu ya. Nah, sekarang kan pilihnya terdiri dua ya. Keluar dari situ atau menyesuaikan ekspektasi. Artinya begini, ketika kita memilih keluar dari situ, ya berarti udah selesai nih, guys. Kita nggak akan bahas apa-apa lagi. Berarti kita akan membahas yang kedua, yaitu soal bagaimana saya menyesuaikan ekspektasi saya di tempat kerja ketika lingkungan kerja saya itu adalah lingkungan yang dipimpin oleh seorang nasistik. Nah, guys, sebenarnya ada dua hal yang bisa dibicarakan. Tapi saya hanya akan membicarakan satu hal. Kenapa? Gini. Saya bisa saja gitu ya, mengajarkan teman-teman gitu, bagaimana cara menghadapi seorang bos nasistik. Artinya gini, ngikutin permainannya dia. Misalnya seperti hal-hal, menyenangkan hati si bos, biarkan dia dapat apresiasi, dan lain-lain. Tetapi saya nggak mau ngomongin hal itu. Kenapa? Karena saya merasa kalau saya mengajarkan itu kepada teman-teman, saya mengajarkan teman-teman itu untuk tidak menjadi diri sendiri, dan menjadi seseorang yang manipulatif. Dan saya nggak mau melakukan itu. Sekarang saya akan membicarakan hal yang sebaliknya. Artinya adalah ketika kamu merasa bahwa kamu harus berada di sini, tetap bekerja, tapi kamu harus menyesuaikan ekspektasi kamu, ekspektasi-ekspektasi apakah yang harus selalu kamu pegang ketika kamu merasa bos kamu adalah seorang nasistik. Yang pertama adalah ketika kamu sudah tahu bahwa bos kamu itu adalah seorang nasistik, artinya adalah selalu ingat bahwa apapun interaksi kalian dengan bos kalian, jangan mengharapkan bahwa atasan kalian itu adalah seseorang yang punya empati. Jangan mengharapkan kalian akan punya atasan itu yang bisa mengayomi kalian, yang bisa ngertiin kalian, karena seorang bos nasistik itu nggak punya empati. Kita-kita udah tahu itu. Ini penting buat kalian, karena bisa saja kalau kalian tidak mengingat ini, akan banyak kekecewaan dari diri kalian. Tetapi ketika kalian sadar bahwa ekspektasi ini tidak bisa dipenuhi, artinya adalah bahwa kalian sudah siap, dan kalian tidak akan merasa down ketika kalian memang merasa bahwa bos kalian nggak akan bisa mengayomi kalian. Itu satu. Yang kedua juga, ketika kamu punya bos seorang nasistik, ingatlah seorang nasistik itu nggak akan pernah puas. Artinya adalah, jangan habiskan energi kalian atau sumber daya kalian untuk berusaha menyenangkan hati bosnya kalian. Karena kalian udah tahu gitu, bahwa seorang nasistik itu nggak akan pernah puas dengan apa yang diberikan kepada dia. Lakukan saja apa yang menjadi kewajiban kalian, dan usahakan lakukan terbaik yang kalian bisa, tetapi tidak usah berharap, bos kalian itu akan memberikan apresiasi, dan kalian akan melihat kebahagiaan di situ. Dan ketika kalian merasa bos kalian itu tidak menunjukkan sebuah apresiasi, tidak perlu menghabiskan sumber daya kalian, energi kalian, untuk menyenangkan dia. Yang ketiga adalah gini, ketika kalian punya seorang bos nasistik, ingat ya, bahwa seorang nasistik itu kan nggak punya boundaries. Artinya adalah bahwa ketika kalian berinteraksi dengan mereka, yang harus menetapkan boundaries, itu kalian. Dan pastikan bahwa boundaries itu terjaga. Sebagai contoh misalnya, kalau kalian punya seorang atasan nasistik yang maaf gitu ya, bisa saja melakukan pelecehan seksual kepada kalian, ingat, dia nggak akan punya boundaries untuk mengerti sejauh mana, dia harus bersikap sopan sama bawahannya. Misalnya begitu. Artinya kalian yang harus menetapkan boundaries sejauh mana, kalian berinteraksi dengan bosnya kalian tersebut. Dan pastikan boundaries itu terjaga. Karena kalian tidak bisa mengharapkan si bos tersebut itu menjaga boundaries tersebut. Karena seorang nasistik itu tidak akan pernah bisa menetapkan batasan, dan juga tidak akan bisa menghormati batasan yang diterapkan oleh orang lain. Jadi tugas kalian untuk menetapkan itu dan menjaga itu. Yang keempat begini, ingat bahwa seorang nasistik itu selalu berusaha memprovokasi orang lain. Artinya adalah ketika kamu berusaha dengan seorang bos nasistik, selalu ingat bahwa saya bisa saja terprovokasi. Artinya saya harus berjaga-jaga, jangan sampai saya merespon apapun yang dilakukan, atau apapun supply yang diberikan si bos kepada saya, dengan emosional. Saya sudah harus mengerti itu ketika saya tahu bahwa bos saya itu seorang nasistik. Artinya bahwa mereka akan selalu berusaha men-trigger orang lain, karena mereka akan mengharapkan itu, itu supply bagi mereka. Nah, kita yang tahu bahwa bos kita adalah seorang nasistik, harus selalu berjaga-jaga akan hal tersebut. Berusahalah selalu mengingatkan diri kalian ketika keadaan misalnya memburuk, usahakan respon itu jangan dengan emosional. Jangan membiarkan diri kalian terprovokasi. Karena kemungkinan itu akan sangat besar ketika misalnya kalian berhadapan dengan seorang nasistik. Yang berikutnya adalah ingat bahwa sangat sulit untuk mendapatkan apresiasi dari seorang nasistik. Jadi ketika kalian punya bos seorang nasistik, sebaiknya kalian menurunkan ekspektasi kalian terhadap sebuah apresiasi, itu serendah mungkin, supaya kalian itu nggak kecewa. Jadi ketika kalian merasa berbuat prestasi, berbuat banyak hal yang bagus, kalian harus bersiap atau menurunkan ekspektasi kalian serendah mungkin untuk mendapatkan apresiasi dari bosnya kalian. Bukan karena kalian tidak mampu, bukan karena karya kalian itu jelek, tetapi karena kalian sudah tahu bahwa bos kalian itu memang seorang nasistik, yang memang tidak pernah memberikan apresiasi kepada orang lain, karena bagi dia, hanya dia yang berhak mendapatkan apresiasi. Nah, sekaligus guys, ketika kalian menghadapi lingkungan kerja seperti ini, berilah waktu-waktu tertentu untuk memberikan apresiasi kepada diri kalian sendiri, gitu. Dalam arti ketika kalian merasa bahwa, oh saya sudah berbuat yang terbaik kok, gitu. Berilah apresiasi untuk diri kalian sendiri, walaupun lingkungan kerja tidak memberikan apresiasi itu kepada kalian, kalian boleh kok memberikan apresiasi kepada diri kalian. Yang berikutnya adalah, ketika kalian berada di sebuah lingkungan yang punya energi negatif, atau lingkungan toksik, guys, ketika kalian menghadapi banyak drama, ketika kalian menghadapi banyak kompetisi, saling jegal-menjegal, saling menjatuhkan dalam ternak kutip, ketika kalian merasa frustasi, ingatkan selalu kepada diri kalian tentang, apa tujuan saya berada di sini. Terkadang itu mempermudah kalian untuk melepaskan diri dari rasa stres, ketika kalian menghadapi lingkungan toksik tersebut, gitu ya. Artinya ketika kita ingat bahwa, oh saya tujuan kerja saya di sini itu adalah begini dan begini-begini, terkadang semua konflik-konflik itu menjadi tidak berarti kembali, karena kalian kembali fokus kepada tujuan kalian ketika kalian berada di sana. Dan yang terakhir, teman-teman, ingatlah selalu untuk mengurus diri kalian sendiri. Artinya adalah bahwa ketika kamu berada di sebuah lingkungan kerja yang dipimpin oleh senar nasistik, yang penuh dengan kompetisi, nggak akan ada orang yang mengurus diri kalian. Kalianlah yang harus selalu menjaga diri kalian, memotivasi diri kalian, mengapresiasi diri kalian, menyenangkan diri kalian, dan bertanggung jawab pada diri kalian sendiri. Dan sekaligus, ingatlah bahwa kalian tidak juga bertanggung jawab kepada yang lain. Dalam arti, berfokuslah kepada diri kalian. Kalau ingin membantu orang lain, silahkan, tetapi jangan jadikan itu prioritas, karena kalian tidak bertanggung jawab kepada hidup orang lain. Artinya adalah guys, ketika kita tahu bahwa bos kita adalah seorang nasistik, itu sebenarnya sedikit memudahkan kita untuk menyesuaikan ekspektasi yang kita punya, dan menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang ada. Itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.